Oke teman-teman, ini hasilnya, ya. Jadi di bagian samping tidak terlalu tipis. Nah, ini bisa disebut apa mbak, Ani? Klasik kan. Oke, jadi potongan klasik, ya. Nah, untuk bagian atasnya ini tergantung selera. Boleh agak dimessy atau diberantakin, atau mau pakai pomade supaya terlihat kelimis. Namun di sini tadi pakai apa? Pakai powder. Powder, ya. Oke, kita putarkan mbak. Kuat nggak mutarinnya? Kuat. Oke, seperti apa, nih? Oke, bagus. Coba bagian samping sebelah sini, ya. Oke, sip. Nah, ini potongan seperti ini. Apabila ada orang yang pengen dipotong tapi tidak terlihat seperti dipotong. Atau klasik, potongan klasik. Seperti Elvis Presley, ya. Bukan Elvis Casey. Oke, sip. Mantap, ya. Oke, bagus. Dengan mbak? Dari? Pelintar. Peserta dari pelintar, berapa hari? Sembilan hari. Sembilan hari. Oke, mantap mbak. Sip, terima kasih. Sekarang, saya akan kasih contoh dulu. Nah, yang mau perhatikan, mbak ini. Nah, mbak, jadi ketika memotong klasik atau hanya menggunakan puting, ada tiga hal. Pertama, cutting line. Halopasi sama overdirection. Itu yang diajarkan Jus Lamonata ke saya. Nah, cutting line. Untuk pemotongan klasik di sini, saya akan menggunakan cutting line segitiga. Nah, segitiga itu seperti ini, mbak. Nah, ini yang akan dijadikan garis potongan kita atau cutting line. Kita potong. Nantinya, ya. Nah, terus overdirection. Nah, untuk memotong yang kedua ini, ini, section yang kedua, berdasarkan petunjuk yang pertama itu kita sebut overdirection. Bisa ambil seperti ini, lihat petunjuknya, lalu potong, ya. Elevation atau elevasi itu mengangkat rambut. Nah, ini elevasi atau mengangkat rambut. Jadi, tiga hal. Elevation, cutting line, dan overdirection. Saya akan kasih contoh dulu. Saya akan menggunakan section yang diagonal. Seperti ini. Lalu, cutting line-nya segitiga. Oke, teman-teman. Lalu kita akan potong. Oke. Saya ulangi lagi, kurang pendek. Oke. Nah, selanjutnya saya akan section lagi. Yang ini ke sana ini. Lalu saya akan elevasi atau kita angkat. Nah, ini petunjuk yang pertama. Ya, akan kita potong berdasarkan petunjuk yang pertama. Selanjutnya, saya akan section lagi. Ya, section-nya diagonal pastinya, ya. Lalu saya akan overdirection. Lalu akan bikin cutting line segitiga. Berdasarkan petunjuk yang ini. Saya dilihat ya. Ada ya? Ada. Di bawahnya. Lalu kita akan bikin potongan. Terus potongan di sini. Dan teman-teman, dalam melakukannya itu harus disiplin ya, teman-teman. Jangan sampai pengen cepat-cepat. Oke. Nah, kita krosek ulang, teman-teman. Barangkali ada yang terlewat, kan, teman-teman. Nah, seperti ini ada yang terlewat. Oke. Saya kasih ulang satu kali lagi. Nanti, saya lanjutkan sama mbak, ya. Section diagonal. Nah, pisahkan dulu. Sih. Rambut, ya. Dan usahakan ketika memotong seperti ini, rambut itu harus tetap basah. Ya. Oke. Lalu kita akan elevasi dan overdirection. Kita lakukan. Cutting line segitiga. Atau biasanya sudah ada bekasnya. Ya. Nah, ada yang pun. Oke. Semakin ke bawah, semakin segitiga atau lancip. Atau si tangan itu semakin nempel di kulit kepala. Nah, tangan semakin ke bawah, ini saya semakin nempel. ya. Iya. Oke. Dan usahakan sedisiplin mungkin, ya. Teman-teman, saya juga memang jarang sekali memotong rambut dengan teknik ini, teman-teman. Saya ulangi di sini, saya karena merasa di sini terlalu panjang. teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya sama Mbak. Oke, Mbak? Oke. Mas mau jadi kameraman dulu. Seksian dulu. Oh, doang section. Nah, pisahkan rambut yang sebelah sana. Oke. Lalu dorong di sebelah sana. Oke. Lalu pisah tanah ini. Oke. Section dulu. Lalu. Lalu, Mbak, di sebelah sini. Hello Fashion dan Over Direction. Tunggu dulu, biarin aja. Nah, udah di situ. Jari Mbak udah di sini. Jari tengahnya. Nah, kalau bisa, tau dulu. Jarinya udah di sini. Udah hipan di sini. Nah, gini. Sorry Mbak ya. Nah, sisinya udah di atas. Nah, mbak tinggal. Nah, gitu. Ya. Lalu, cutting line segitiga. Ikutin bekasnya. Nah, gitu. Semakin sini semakin tempel. Semakin jenis, makin tempel. Oke, itu ya. Oke. Oke, lanjut. Sampai lagi. Sim, ambil. Nah, gitu. Bagus. Teman-teman, ini adalah peserta kursus dari Bletar. Ini sama Pak Cacep ya? Oke. Jadi ada tiga hal. Elevation, cutting line, dan over direction. Semakin menempel di. Kursus kepala tangan, mbak, itu. Sekarang kita akan bisa segitiga, mbak. Iya. Ya. Nempel aja. Nah, gitu. Nah, gitu. Oke, terus. Forecheck ulang lagi, mbak. Karena kalau salah, nanti itu, Katu Panai ini akan membawa salah ke sana, ya. Ya. Nah, caranya gini. Apakah sudah benar? Tuh, ternyata memang belum. Iya. Kurang nebel. Kurang segitiga. Iya. Di sini. Sisi nebel ya. Biar teksturnya bagus. Apa itu tekstur? Nanti dilihat hasilnya teksturnya. Sisi-sisi dari bawah. Oke. Oke. Nah, ini kan belum. Nanti kesananya salah. Kalau misalkan di awalnya, Katuannya salah. Tuh, panju. Nah, lihat. Kalau tadi kan, Tidak sisi. Tidak, kan? Tidak sisi. Tidak sisi. Oke, jauh tahu. Ambil banyak. Di sini ada. Tidak sisi. Tidak sisi. Tidak sisi. Tidak sisi. Usahakan sebasah mungkin. Beda ya sama clippering. Sama menggunakan clippering. Usahakan jangan kena basah atau kena air. Kalau teknik seperti ini, Usahakan rambut itu sebasah mungkin. Lanjir. Oh, iya, lanjir. Lanjir. Oke, dah. Tuh, nah sekarang mbak section lagi. Di sini. Perilih, lihat. Hubut. Terus. Oke. Contoh tadi, sisi. Perilih. Lihat. Ini langsung pisahkan sama tangan. Ini jari-jari saya panjang. Itu ada bekasnya. Oke. Terima kasih. 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 Okay. terima kasih. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati